Selamat datang, ketemu lagi dengan saya Emy Femita Sari, selaku student counselor Nufikneso Indonesia. Nah, selamat datang nih di acara kami, tentunya di study in Holland online series di rumah aja. Nah, kali ini teman-teman sudah tahu ya, tema yang akan kita bawakan itu adalah mengenai Orange Tulip Scoreship, jadi BASISO OTS nih. Nah, sebelum memulai mungkin saya sambil tanya juga ya, suara saya sudah terdengar jelas ya, mohon ditulis di kolom chat saja apakah suara saya terdengar jelas, karena koneksinya agak sedikit di sini, jadi kemungkinan nanti bisa jadi di tengah-tengah webinar mungkin suara saya bisa terputus-putus gitu. Oke, sudah jelas, oke. Terima kasih banyak. Nah, di sini saya tidak sendiri pastinya ditemani rekan saya ada Mas Muhammad Maulnatovik, selaku education promotion officer dari Nufikneso Indonesia. Hai Mas. Hai Emi, selamat sore dan juga selamat sore buat Sobat Nesu yang sudah bergabung. Nanti kita bakal bahas kupas tuntas tentang OTS di sore ini, karena baru buka banget minggu kemarin. Betul banget. Jadi pastinya, pasti teman-teman juga udah gak sabar nih, pengen tahu apa aja sih misalnya universitas yang ikut di skema tahun ini, terus apa saja yang di cover oleh OTS dan sebagainya. Nah, sebelum kita mulai nih langsung membahas tentang OTS-nya itu sendiri, nanti akan dipandu oleh Mas Moli. Saya akan memberikan sedikit, apa namanya, introduction ya, mengenai Nufikneso nih. Jadi bagi teman-teman yang belum mengetahui apakah itu Nufikneso sendiri gitu ya. Jadi Nufik itu merupakan organisasi non-profit, independen yang dianai oleh pemerintah Belanda. Nah, kami ini mendukung internasionalisasi dalam hal bidang edukasi, terutama higher education. dan kami memiliki 10 kantor perwakilan di 10 negara. Itu ada di Brazil, ada di Cina, Indonesia, India, Meksiko, Rusia, lalu ada Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, dan Vietnam. Nah, jadi sebenarnya Nufikneso ini sebenarnya apa sih perbedaannya? Sebelumnya tidak ada bedanya, kami ini adalah kantor perwakilannya, tapi Nesho itu sendiri sebenarnya kepenyekan dari Netherlands Education Support Office gitu. Jadi kami merupakan kantor perwakilan dari Nufik itu sendiri. Nah, Nufik ini berlokasi atau berpusat di kota Denha di Belanda. Nah, apa saja kegiatan utama kami yang kami berikan, pertama kami juga memberikan informasi seputar studi di Belanda, juga kami memberikan jasa student counseling ya, bagi teman-teman yang ingin menanyakan tentang studi di Belanda, beasiswa yang tersedia dari pemerintah Belanda, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kami juga menformasikan kerjasama antara higher education institutions ya, pastinya kalau di Indonesia, antara Indonesia dengan Belanda gitu. Kemudian kita juga men-support Holland Alumni Network, ini merupakan jaringan alumni yang merupakan lulusan dari Universitas Belanda, jadi teman-teman yang sudah apa, pastinya yang sudah lulus dari Universitas Belanda memiliki kesempatan untuk ikut dalam atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang kami berikan gitu ya, yang kami organize. Jadi bisa ikut, misalnya kita mengadakan Holland Alumni Talk, lalu ada webinar-webinar yang kita berikan, dan juga ada biasanya sekadar alumni reception, dan lain sebagainya. Nah, selain itu kami juga memanage program beasiswa, itu seperti ada StudNet, Studer in the Netherlands, Orange Knowledge Program, Orange Tulip Scholarship, yang kita akan bahas sebentar lagi, lalu ada EOShare juga. Nah, yang terakhir kami juga memfasilitasi scientific research ya, jadi kolaborasi antara institusi Indonesia dan juga Belanda begitu. Nah, bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan sepertar studi di Belanda, pastinya teman-teman bisa menghubungi kita melalui telepon atau WhatsApp, dan juga email gitu. Jadi teman-teman juga, tapi bisa juga mengunjungi website kami, ataupun media sosial kami yang tertera di slide gitu. Jadi kami selalu sedia untuk siap untuk membantu kalian untuk memberikan saran-saran atau konsultasi mengenai studi di Belandanya gitu. Nah, kemudian kami juga saat ini sedang melakukan apa namanya, online counseling. Jadi online counseling ini bisa dilihat ya, nanti bisa dicek di bit.ly slashocneso. Jadi online counseling ini sendiri dilakukan setiap hari Senin sampai hari Kamis, tapi jamnya berbeda nih. Jadi kami baru saja menambahkan satu slot jam lagi nih, jadwal yang baru. Jadi biasanya kita melakukan jam pagi 10 sampai jam 12, tapi sekarang kita hari Senin dan Selasa itu jam 3 sampai jam 5, dan hari Rabu itu dahar Rabu dan Kamis dilakukan jam 10 sampai jam 12. Jadi teman-teman nih, jangan kuartir, kalau misalnya ada yang mau tanya langsung nih, sebagai peganti konsultasi langsung di kantor, bisa dilakukan melalui online counseling ini gitu. Jadi nanti ikuti saja di bit.ly slashocneso. Nah, terakhir nih, sebelum kita mulai bahas tentang OTS, saya mau promosikan tentang event kita nih, namanya Virtual Study in Holland Fair. Jadi di acara ini akan dilakukan di hari Rabu pada tanggal 18 November 2020, jam 4 sampai jam 8 malam. Nah, ini merupakan sebelum acara tahunan, tapi sayang sekali tahun ini karena pandemi ya dilakukan secara virtual, tapi jangan khawatir karena pastinya teman-teman masih tetap bisa konsultasi langsung dengan universitas yang apa di Belanda, jadi perwakilan Universitas Belanda akan hadir, sekitar ada 29 Dutch Higher Education Institution, jadi teman-teman bisa tanya langsung pertanyaan spesifik seperti program studi, lalu misalnya mau tanya admission requirements-nya lebih dalam lagi, dan lain sebagainya itu bisa ditanyakan langsung ke perwakilannya. Nah, ini cara daftarnya gimana? Teman-teman bisa langsung mengakses bit.ly slash sehafer, ini nanti teman-teman bisa langsung mendaftarkan diri Anda, dan juga bisa nanti mendapatkan konfirmasinya langsung gitu. Nah, sekian itu saja informasinya. Saya akan berikan florea kepada Mas Muli. Silahkan Mas Muli. Oke, terima kasih Emy. Selamat sore semua Sobat Meso yang sudah hadir di sini. Sebelum saya mulai, saya cuma mau kasih tahu dulu bahwa internet saya agak naik turun, ini unstable ya. Jadi nanti kalau misalnya saya freeze atau saya ada apa-apa, jangan khawatir, saya pasti akan balik lagi. Oke? Nah, sekarang saya akan mencoba dulu untuk screen share, jadi tunggu sebentar. Oke. Oh ya, mau ngingetin juga teman-teman, kalau misalnya ada, bagi teman-teman punya pertanyaan, general lainnya itu sangat dipersilakan sekali untuk menulis pertanyaannya ya di kolom chat. Jadi maupun mau tentang BSI SOTI, ataupun pertanyaan lainnya mengenai studi Belanda, bisa ditulis saja di kolom chat gitu. Jadi nanti kita akan, pastinya akan dibahas pada saat Q&A session, atau nanti saya bantu untuk jawab di kolom chat gitu. Oke. Nanti aku mau cek dulu, apakah sudah bisa melihat layar saya dengan jelas, karena saya nggak bisa melihat chatbot. Untuk Emy, udah bisa melihat layar aku dengan jelas belum, Mi? Ya, sudah keluar. Siap, kalau begitu. Aku pamit dulu ya. Nanti Emy, kalau misalnya ada apa-apa, aku freeze atau apa langsung ke WhatsApp ya, Mi, karena aku nggak bisa melihat chatbot. Iya, see ya. Thank you. Oke, baiklah, aku taruh handphone sebelah sini, biar bisa jelas. Baik, mungkin Sobat Meso juga udah pada tahu, kalau minggu kemarin, Novitnes Indonesia dan juga para universitas di Belanda sudah membuka Orange Tulip Scholarship, atau ATS. Orange Tulip Scholarship, di tahun 2021, tahun akademik 2021 dan 2022, sudah harus dibuka. Jadi, kalau misalnya sudah mempunyai LOE, silakan daftar. Tapi kita akan kupas tuntas mengenai beasiswa ini, supaya tidak ada informasi yang tertinggal. Oke. Yang pertama, apa sih sebenarnya Orange Tulip Scholarship itu? Jadi, Orange Tulip Scholarship ini, atau yang kita sebut OTS, ini merupakan program beasiswa parsial yang tidak membiayai penuh. Ya, ditawarkan oleh institusi pendidikan tinggi di Belanda. Jadi, ada list universitas yang berpartisipasi. Untuk di tahun ini, ada 22 universitas yang berpartisipasi. Disebut beasiswa parsial, tidak membiayai penuh. Jadi, hanya memberikan potongan biaya pendidikan saja, atau memberikan subsidi biaya hidup, atau memberikan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pendidikan. Tidak seperti beasiswa penuh lainnya, jadi tidak meng-cover biaya pesawat, tidak meng-cover seluruh biaya hidup, dan juga tidak meng-cover seluruh biaya pendidikan. Ada skemanya, ada benefitnya, nanti akan kita jelaskan satu persatu. Orange Tulip Scholarship by Numbers. Jadi, bagi yang penasaran, dengan angka-angka dari OTS, itu ada 22 universitas yang berpartisipasi di tahun ini. Ada 4 deadline untuk OTS. Deadline-nya itu bervariasi dari setiap tanggal 1 Februari, 1 Maret, 1 April, dan juga 1 Mei. Setiap tanggal 1 itu merupakan deadline OTS. Dan setiap universitas mempunyai deadline yang berbeda-beda. 50% atau angka 50 ini merupakan benefit dari OTS. Jadi, setidaknya universitas yang berpartisipasi itu memberikan potongan biaya pendidikan sebesar 50%. Jadi, seminimal-minimalnya satu universitas itu hanya memberikan potongan biaya 50%. Tidak lebih tidak kurang, that's it. Tapi, ada beberapa universitas juga yang memberikan 100% biaya potongan pendidikan. ada juga, apa namanya, universitas yang memberikan setidaknya subsidi biaya hidup itu juga ada. Nanti akan, apa namanya, akan aku kasih beberapa informasi singkat mengenai itu. Di tahun ini ada 70 lebih, mungkin kurang lebih mendekati angka 80 sebetulnya. Jadi, mungkin 78 atau 79, apa namanya, kursi ya, yang siap diperebutkan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang ingin ke Belanda dengan scholarship atau BASISO OTS. Jadi, kalau misalnya ditanya, Kak, ini kuotanya berapa? Jadi, kalau di total-totalnya, itu ada kurang lebih 70 awardee nantinya. Tahun kemarin, kita ada 37 awardee. Kalau tidak salah, kursi yang kosong itu ada 80. Nah, itu kenapa? Nah, biasanya ada beberapa awardee yang mengundurkan diri ataupun ada beberapa awardee yang belum siap di tahun kemarin. Jadi, biasanya nanti mereka diver ke tahun setelahnya. Nah, ini merupakan list dari universitas-universitas Belanda yang berpartisipasi. Ada 22 universitas, yang bachelor atau yang S1 hanya ada 4 saja. Tapi yang master ada 22. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih yang bachelor kok sedikit? Atau kenapa sih yang universitas berpartisipasi cuma 22? Jadi, seperti ini. Setiap universitas di Belanda itu tentunya mempunyai BASISOA. Ya, mereka mempunyai program BASISOA. Tapi, biasanya mereka tidak mau berpartisipasi di OTS, tapi mereka juga masih ada BASISOA di universitasnya. Mungkin itu saja perbedaannya. Itu satu. Terus yang kedua, kenapa bachelor sangat sedikit sekali gitu menawarkan BASISOA. Kalau untuk bachelor ini, karena jenjang studinya itu lebih panjang dibandingkan jenjang studi untuk program master. Makanya ada beberapa universitas yang tidak berpartisipasi atau tidak mengikuti program studi bachelor karena durasi terlalu panjang. Tapi, ada BASISOA satu lagi untuk bachelor yang biasanya list universitasnya lebih panjang, yang berpartisipasi lebih panjang, itu adalah namanya Holland Scholarship. Oke. Di kesemua universitas yang berpartisipasi ini, terus terang saja memberikan benefit yang berbeda-beda dan juga deadline-nya berbeda-beda. Bahkan kalau dilihat dari sini, yang deadline-nya 1 Februari hanya Friar University Amsterdam. Tapi ada juga deadline yang banyak banget di bulan April. Jadi, makanya jangan sampai tertinggal karena ini kita sudah mengasih memberikan informasi yang sangat jelas kapan-kapan deadline-nya yang ada di setiap universitas. Oke. Lagi-lagi kalau misalnya Sobat Neso ngerasa bahwa kurang jelas tentang list universitas ini, jangan khawatir karena kita ada di bit.ly.ots2122. Atau langsung saja ke website kita di www.nesoindonesia.or.id.ots. Semuanya ada penjelasannya lebih lengkap. Nah, ini adalah how to apply scholarship. Mungkin teman-teman masih agak bingung gitu kan ya, kalau misalnya mau apply beasiswa ke Belanda itu apakah kita daftar beasiswanya dulu atau universitasnya dulu. Selalu untuk di Belanda itu daftar ke universitasnya terlebih dahulu dan dapatkan letter of acceptance-nya. Tapi untuk Orange Nulip Scholarship itu lebih fleksibel ketika teman-teman sudah mulai melakukan pendaftaran, itu bisa melampirkan bukti bahwa sudah mulai melakukan pendaftaran. Buktinya apa? Buktinya adalah email dari studi link atau email dari online application system dari universitas di Belanda atau universitas yang dituju. Akan mulai runtuh ini satu persatu ada tujuh step untuk apply OTS. Yang pertama, itu Sobat Neso bisa langsung saja akses ke www.studiefinder.nl. Ini merupakan platform untuk mencari universitas sesuai dengan jurusan yang ingin teman-teman tujuh. Tinggal masukkan saja nanti keyword yang berupa program studi atau keyword yang sesuai dengan passion yang teman-teman ingin tujuh. Setelah itu kalau misalnya sudah keluar gitu universitasnya apa saja, Nah, cek apakah universitas-universitas yang ada pilihannya itu merupakan universitas yang berpartisipasi dalam OTS tahun ini. Kalau misalnya nggak ada, sorry to say, itu tidak bisa apply OTS. Tapi kalau misalnya ada, baru pelajari semua dokumen-dokumen ataupun pelajari kira-kira apa saja yang diperlukan untuk mendaftar OTS. Karena harap ingat, setiap universitas itu mempunyai dokumen yang berbeda-beda untuk daftar OTS-nya. Setelah mempelajari dokumen-dokumen tersebut, langsung apply ke universitas. Setelah ini akan mau dibahas mengenai bagaimana cara apply ke universitas. Setelah meng-apply ke universitas, mengirimkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan tunggu konfirmasi dari universitas. Biasanya kalau misalnya mau menunggu email dari universitas berupa letter of acceptance itu memakan waktu 4 sampai 6 minggu. Nah, setelah semuanya sudah beres dari universitas, baru mengirimkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan ke OTS. Gampang tinggal lampirkan semua dokumennya dan kirim ke ots.nesoindonesia.org.id. Harap diingat baik-baik bahwa, Sobat Neso, deadline sekali lagi saya selalu mengulang-ulang, berbeda-beda. Yang kedua, nantinya at the end semua proses sudah berlangsung, pengumuman awardee itu akan datang dari universitas yang dituju. Kami Novitik Neso Indonesia tidak pernah mengumumkan pengumuman bahwa Anda diterima, tapi kami hanya mengadakan awardee gathering pada bulan Juni dan juga bulan Juli. Ini merupakan langkah-langkah yang harus Sobat Neso tempuh untuk melakukan pendaftaran ke universitas. Sama sebenarnya, tadi sudah disebutkan bahwa untuk mencari program studi yang diminati melalui www.studiefinder.nl, cek semua persyaratan yang dibutuhkan, kumpulkan persyaratannya, nanti juga akan mau dibahas persyaratannya apa saja. Setelah itu membuat akun dan juga insi personal information melalui situs www.studielink.nl. Studielink.nl ini merupakan sebuah platform untuk mengisi data bahwa pemerintah Belanda juga tahu kalau misalnya teman-teman itu apa namanya tercatat di situs ini, jadi supaya tahu bahwa berapa sih jumlah pelajar yang ada dan juga berapa jumlah pelajar yang dari Indonesia. Setelah itu tunggu konfirmasi dari Studielink, karena nanti akan diberikan sebuah apa namanya link untuk melakukan upload semua dokumen melalui sistem aplikasi online yang ada dari universitas. Setelah itu kirim semua dokumen-dokumen persyaratan dalam soft copy dan juga dalam bentuk bahasa Inggris. Untuk melakukan pendaftaran ke universitas, nanti apabila ada biaya pendaftaran dan tolong dibayar, tapi kalau misalnya enggak ada, enggak apa-apa. And then menunggu surat letter of acceptance yang sudah mulai disebutkan 4 sampai 6 minggu dan tolong ditanggapi kalau misalnya menerima offer dari universitas, silakan diterima. Kalau misalnya menunda, silakan dikabari mau menundi sampai kapan, tapi kalau mau enggak jadi atau batal, silakan juga diinformasikan. Apabila Sobat Neso misalnya mau menunda, itu biasanya ada beberapa universitas yang akan mengulang pendaftaran dari step awal. Kalau misalnya ada universitas yang meminta dikirimkan dalam bentuk hard copy dokumennya, silakan dikirimkan, kebanyakan juga rata-rata enggak ada. Step ke-11, 12, 13, dan juga, sorry, step ke-11 dan 12 serta 13 itu adalah step apabila self-finance. Tapi kalau misalnya step yang merupakan OTS, itu cuma sampai step 10 saja atau sampai step 9. Nah, ini merupakan Orange Tulip Scholarship Timeline dan juga Selection Process. Bulan Oktober kemarin dan setiap bulan Oktober, itu semua universitas di Belanda sudah dibuka pendaftarnya. Tapi jangan khawatir kalau misalnya belum daftar universitas di Belanda, bisa dimulai dari sekarang. Di bulan November, biasanya Orange Tulip Scholarship juga dibuka. Jadi, kalau tahun ini belum ada kesempatan, tahun depan di bulan November, OTS selalu buka. Di bulan November sampai dengan bulan Mei, Moving Next to Indonesia akan menerima dan juga mereview semua applicants document. Jadi, dari bulan November sampai bulan Mei, itu semua applicants yang sudah masuk itu akan kita review. Kalau misalnya belum lengkap, pasti akan kita informasikan. Sekali lagi, harap diingat baik-baik bahwa pendaftaran OTS ada dua. Harus terdaftar di Moving Next Indonesia dan juga harus terdaftar di universitasnya atau di online application system. Kalau tidak terdaftar di online application system universitas, itu di luar tanggung jawab kami dan biasanya universitas juga tidak akan pernah menganggap bahwa kalau itu miss, yaudah. Berarti tidak terdaftar. Di bulan Juni dan juga bulan Juli, sampai bulan Juli, itu biasanya nanti universitas akan mengirimkan email ke datar-datar nama yang menjadi istilahnya longlisted. Nanti kalau misalnya offernya diterima, baru nanti akan dihubungi lebih lanjut. Tapi kalau misalnya kurang beruntung, belum rezekinya juga nanti akan dikabari oleh universitas. Novik Next Indonesia tidak pernah mengirimkan email untuk memberikan pengumuman bahwa diterima atau tidak pernah mengirimkan email bahwa tidak, akan namanya tidak lolos, ya. Yang kita kirimkan email hanyalah email sudah menerima aplikasi dan juga email bahwa akan mengundang untuk datang ke acara baik online ataupun in person, acara OTS Awarding Gathering. Oke. Itu juga biasa terjadi di bulan Juli nanti. Ini merupakan dokumen-dokumen untuk ke universitas. Sekali lagi, ini adalah dokumen-dokumen general yang harus dikirimkan ke universitas. Akademik diploma seperti ijazah SMA apabila mendaftar ke S1 dan juga ijazah S1 untuk yang mau daftar ke S2. Ada akademik transkrip berupa raport, itu untuk S1 dan juga terakhir lain, itu biasanya untuk S2. English Language Score, karena kita menggunakan bahasa Inggris tidak perlu berkemampuan bahasa Belanda, jadi kalau misalnya bahasa Inggrisnya dibuktikan dengan IELTS minimal 6,0 ataupun Tufel IBT minimal 80, itu untuk S1. Kalau untuk data S2, IELTSnya minimal 6,5, Tufel IBTnya minimal 90. Lagi-lagi kalau bisa di atas minima. Surat rekomendasi, itu biasanya untuk yang daftar S2. Curriculum Vitae, itu juga untuk yang daftar S2. Mau daftar S1, S2, itu harus sudah ada motivation statement. Semua dokumen dalam bentuk soft copy dan juga bahasa Inggris. Sekali lagi, dalam bentuk soft copy dan juga bahasa Inggris. Ini merupakan dokumen-dokumen untuk melakukan pendaftaran OTS. Formuler OTS itu ada di website kami di www.indonesia.org.id. Ada letter of acceptance atau bukti pendaftaran ke universitas, yaitu berupa email dari studi link, email dari universitas, ataupun email dari online application system. Motivation letter ataupun SI, recommendation letter, budget plan, dan juga video introduction, itu merupakan persyaratan yang berbeda-beda di setiap universitas. Jadi ada unif yang akan meminta motivation letter khusus untuk OTS, ada unif yang meminta SI dengan format yang sudah ditentukan, ada unif yang meminta recommendation letter lagi, beda-beda. Jadi setiap universitas itu akan mempunyai syarat yang berbeda-beda OTS-nya. Tolong dibaca dengan seksama. Tapi jangan khawatir, apabila teman-teman sudah apply atau sudah email ke kami, masih ada dokumen tertinggal, itu pasti akan langsung kami kabari, langsung kami ke follow-up. Jadi jangan khawatir. Ini merupakan useful links kalau misalnya teman-teman mau mencari informasi lebih banyak lagi tentang Orange Slip Scholarship, ada di www.nesoindonesia.org.id. Ada juga di bit.ly.ots2122. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, langsung saja email di ots.nesoindonesia.org.id dan untuk mencari tahu tentang study program yang ingin dituju adalah www.studyfinder.nl. Oke. Presentasi atau yang mau dipaparkan sangat singkat untuk hari ini, tapi mau yakin pertanyaannya bakal banyak banget ya, dan sekarang kita akan segera membuka Q&A session. Gitu. Siap. Baik, terima kasih sekali Mas Wali untuk apa pemaparannya tentang Orange Slip Scholarship. Nah, ini udah dilihat nih banyak banget pertanyaan yang udah diajukan ya, melalui kolom chat nih, seperti biasa. Iya, betul banget. Nah, ini akan aku coba ini ya, karena mesti dipilih dulu. Nah, ini dari yang paling awal aja nih. Pada dari pipit. Aku publish dulu. Nah. Sorry, yang pertama Nadiva dulu. Oke, pertanyaannya dari Nadiva, untuk recommendation letter, apakah tanda tangan pemberi rekomendasi harus basah? Maksudnya mungkin ini ya, apa namanya? Jadi bukan benar, jadi dokumennya sedikit. Iya, itu basah. Baru aja di tanda tangan gitu ya. Bagaimana kalau dosen saya sedang di luar negeri dan luar kota, apakah boleh tanda tangan digital? Terima kasih. Nah, gimana tuh Mas Moli? Boleh banget, surat rekomendasi boleh tanda tangan elektronik, boleh tanda tangan basah, apalagi kita pandemi, from home, agak ribet, nggak pernah ketemu, it's fine, semuanya boleh. Yes, jadi itu ya, tadi jawabannya, mau digital atau maupun yang tanda tangan langsung di papernya, itu boleh sekali gitu ya, jadi nggak ada masalah. Oke, semoga menjawab Nadiva. Pertanyaan selanjutnya baru nih, dari Pipit. Soreka, saya ingin bertanya bahwa mahasiswa ITS ini akan menguruskan studi visa kita, tidak, atau kita perlu menguruskan sendiri? Oke, untuk peraturan dari Belanda, universitas yang akan mengurus visa, jadi maksudnya gimana? Jadi gini, nanti kalau misalnya semua urusan dokumen sudah beres, sudah dinyatakan sebagai awardee, sudah dinyatakan juga sebagai mahasiswa, nah, universitas akan menagi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan visa, seperti pasport, udah gitu, misalnya akte kelahiran, ataupun dokumen-dokumen pendukung lainnya, nanti akan dibantu oleh universitas. Nah, kita sebagai mahasiswa, dan kita sebagai studentnya, itu harus proaktif untuk bertanya, apakah nanti kode MVV-nya sudah ada atau belum? Kalau misalnya sudah, itu akan diambil atau di-pick up di kedutaan Belanda yang ada di Jakarta, ataupun kedutaan Belanda, konseler yang kalau ngasih ada di Bali juga, tapi yang pasti harus aktif nanya, eh, udah ada atau belum? Nanti baru buat janji ke kedutaan Belanda. Yes, betul sekali. Jadi, semuanya ini proses untuk visa, student visa ini diuruskan oleh pihak universitas ya, gitu, jadi nanti pastinya kalau di, apa, telah diberikan konfirmasi untuk LOE-nya dan diterima, berarti nanti bisa melanjutkan proses untuk, apa, pengajuan studi visa atau MVV-nya di kedutaan Belanda. Nah, ini ada pertanyaan dari Rinto Leonardo Siahan. Selamat sore, saya Rinto Leonardo Siahan, saya sudah sempat membaca dan mencari beberapa info terkait biaya siswa. Beberapa universitas di Belanda, biaya pendaftarannya dibagi tergantung asal kenegaraan. Salah satu universitas memberikan tuition fee sebesar 16.000 euro untuk calon mahasiswa non-EU atau IE. Tapi di UTS dan sejenisnya itu mematok 2.000 sekian, dan 13.000 sampai 14.000 euro total biaya siswa itu. Itu nanti bagaimana ya sistemnya? Nah, ini teknis sekali nih gimana Mas? Yang pertama, untuk biaya pendaftaran, ini biaya pendaftaran ke universitas itu lagi-lagi harus dibayar oleh mahasiswanya ya, karena kan itu sebelum, apa namanya, OTS gitu kan ya, jadi biaya pendaftaran di universitas walaupun ada bayar sendiri ya. Sedangkan tuition fee kita orang Indonesia itu gunakan tarif harga yang non-EU atau non-EEE, ya maksudnya kita kan bukan warga negara Eropa, kita masih menggunakan pasport berwarna hijau, jadi kita masih orang Indonesia, ya. Harganya memang lebih mahal, terus serang aja, karena kita kan nggak bayar pajak ke Eropa, kita kan bayar pajaknya ke Indonesia. Kalau misalnya ada tulisannya kayak gini, benefit potongan beasiswa, misalnya katakanlah 2.168, jadi itu adalah potongannya. Nah, yang kita cover, yang kita harus bayar, sisanya. Jadi kalau misalnya kita ngambil kasus yang ini, 16.000 dikurangi 2.000 lah ya, jadi 14.000-nya kita cover sendiri. Oke, tapi kalau ngerasa bahwa, waduh, misalnya nggak bisa nih kalau misalnya 14.000, lagi-lagi jangan khawatir, bisa mencari beasiswa lainnya. Contoh, Holland Scholarship, atau beasiswa lain yang ditawarkan dari organisasi ataupun instansi di Belanda lainnya. Dan itu boleh banget. Yes, jadi itu ya, tadi jawabannya sudah sangat lengkap sekali tuh dari Mas Moli. Semoga menjawab tadi, Rinto. Nah, ini nih, pertanyaannya nih, pasti banyak yang mengandang-andang juga nih, dari Aryansyah Akbar. Jadi pertanyaannya, apakah pengumuman diterimanya OTS dari universitas mungkin lebih cepat dari bulan Juni 2021? Yes, akan lebih cepat, karena tadi yang sudah Moli bilang, jadi nanti Unif, biasanya deadline lebih awal, itu dia akan istilahnya belusukan untuk mengirim ke nama-nama yang sudah terdaftar gitu. Misalnya gini ya, ada Aryansyah, ada Moli, ada Emi, ada Akbar. Nah, Unif biasanya punya deadline lebih awal, nanti dia akan ngirim dulu nih ke orang-orang ini. Gitu kan ya, tapi ini belum resmi, belum official. Jadi baru ditanya dulu, eh, kita mau menawarkan OTS, apakah mau diterima atau enggak? Tiba-tiba Moli nolak. Nah, nanti itu akan naik ke nama selanjutnya. Ketika semua sudah ngomong, yes, 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 Emi, Aryansyah, dan juga Akbar sudah ngomong, iya, yaudah, itu udah official. Nah, nanti nama itu akan di-store ke Nufiknes Indonesia. Gitu, jadi kemungkinan akan ada yang lebih awal dari bulan Juni. Kalau yang deadline-nya lebih awal juga. Jadi biasanya yang deadline-nya bulan Februari, Maret, mungkin April itu akan lebih cepat dikasih pengumumannya. Iya. Jadi, tadi ya, seperti disebutkan Mas Wali, ada beberapa, memang setiap universitas itu memiliki deadline-nya masing-masing ya, jadi tidak semua, bukan berarti mereka punya satu tanggal date-an yang sama gitu. Jadi, itu yang harus diperhatikan sekali bisa dilihat nanti di skemanya di website kami, gitu ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan nih mengenai, apa namanya, bisa nggak sih sebenarnya apply beasiswanya tuh selain OTS tuh apply beasiswa lain nih, ada pertanyaan dari Syifa. Jadi, dia misalnya mau kuliah di University of Twente, lalu apply beasiswa OTS, kemudian pengen juga apply beasiswa yang dari universitasnya sendiri itu, namanya University of Twente Scoreship. Nah, itu bisa nggak tuh, Mas? Bisa. Kalau misalnya, jadi gini, OTS itu merupakan bagian dari beasiswa yang ada di universitas. Yang Twente itu, aku lupa namanya apa. Kalau nggak salah, ada namanya juga, gitu kan ya. Kalau si OTS-nya ini bukan merupakan bagian dari beasiswa yang disebutkan, itu bisa banget, ya. Jadi, kalau misalnya ada OTS, ini kita ngomongnya, aku lupa banget namanya apa, misalnya University of Twente Scholarship, satu lagi nama yang aku lupa, gitu ya. Nah, si OTS ini merupakan bagian dari beasiswa dari Universitas Twente yang namanya aku lupa. Nah, Syifa juga bisa apply ke University of Twente Scholarship-nya, itu bisa banget, gitu. Jadi, nanti bisa digabung. Jadi, kalau misalnya si University of Twente Scholarship itu hanya akan memotong atau memberikan subsidi tuition fee aja, nah, nanti yang dari University of Twente Scholarship-nya itu akan memberikan subsidi di biaya hidup. Itu boleh. Tapi, dengan catatan lagi, semua keputusan ini akan ada di tangan University of Twente. Iya, betul. Jadi, apa? keputusan untuk apa, dipilihnya atau menjadi wordy itu bukan dari Nufikneso ya, melainkan dari langsung dari universitasnya langsung, gitu. Begitu pula untuk konfirmasinya ya. Yes. Nah, ini pertanyaan lagi nih dari Fani. Jadi, misalnya jika saya berminat untuk apply di University of Amsterdam, deadline-nya itu OTS 1 Februari. Namun, sampai dengan tanggal tersebut saya belum mendapat konfirmasi dari kampus. Saya masih bisa apply OTS? Nah, ya, gitu. Bisa. Jadi, kalaupun belum dapat letter of acceptance dari mungkin ini Frye University of Amsterdam ya, itu nggak masalah, tapi nanti Fani pasti akan mendapatkan email dari Frye University. Misalnya gini, udah submit semua dokumen ke kampusnya, itu akan dapat email kayak gini, Dear Fani, thank you for submitting your document. itu aja di-attach ke dokumen OTS udah bisa. Jadi, nggak perlu nunggu LOE. Ya, sorry. Tadi harusnya, tadi aku kira UFA. Nggak taunya FUA. Iya, jadi perlu ini ya dilihat juga kan apa, jadi setiap universitas memang mereka punya persyaratan yang berbeda-beda ya. Ada yang harus sudah melakukan pendaftaran terlebih dahulu, maksudnya proses udah dapat LOE, ada juga yang sudah memulai proses pendaftaran sudah bisa memulai pendaftaran untuk basis OTS. Jadi, harus benar-benar dilihat persyaratannya. Ini, oke, ini pertanyaan banyak banget, jadi aku sambil lihat juga. Yes, karena udah diprediksi, jadi aku singkat aja untuk dipresentasi. Betul, betul. Nah, ini pertanyaan dari Andi Yusuf Apendi. Sebentar. Pak Bish, oke. Selamat sore, Kak. Saya ingat bertanya, misalkan kita sudah mendapat LOE dari universitas, apa kita otomatis dapat basis OTS? Biasanya hal apa yang membuat pengajuan biasiswanya itu ditolak? Terima kasih, Kak. ini sudah disempat bahas juga ya tadi ya sedikit ya. Betul. Sudah punya LOE, belum tentu dapat biasiswa. Ya, kenapa? Karena yang daftar biasiswa itu banyak teman-teman, jadi bukan cuman Andi aja, bukan cuman Muli aja, bukan cuman Emi aja, jadi belum tentu sudah punya LOE, belum tentu dokumen itu lengkap, itu apa namanya, mendapat biasiswa. Ya, jadi itu bukan sebuah standar, ya. Terus biasanya apa hal yang membuat pengajuan biasanya ditolak? Biasanya, satu, hal simple, dokumennya kurang lengkap. Ya, kedua, tidak terdaftar di online application system. Jadi, online application system tiap unif itu ada dan juga mereka punya beda-beda, mereka punya beda-beda pertanyaannya, mereka punya beda-beda formatnya, Muli juga gak tahu. Ya, terus terang. Nah, kalian sendiri yang harus teliti kalau misalnya di checklist, hal kecil kok, apakah mendaftar OTS next? Kalau itu gak di checklist, udah pasti gak terdaftar dan udah pasti bakal ditolak. Tapi kalau misalnya apply OTS dan itu di checklist, siapa tahu rejeki, ya. Terus ketiga, angka IELTS-nya minimal atau angka Tufel IBT-nya minimal kalau 6,5 untuk S1 dan juga di atas 6,0. Ya. Intinya gini, yang menentukan memang tim asesor dari universitas, tapi hal-hal dokumen, kelengkapan dokumen, hal-hal kecil, pendaftaran yang ada di online sistem itu harus lengkap. Karena itu gak lengkap, itu semua di luar tanggung jawab kita semua. Kalau udah masuk sistem, itu terus terang di luar tanggung jawab. Nufik Neso juga, karena kita hanya pendaftaran yang lebih ke dokumentasi. Jadi kalau dokumen, bisa kita kejar, tapi kalau sistem, kita gak ada yang tahu. Hanya kalian dan juga sistem yang tahu. gitu. Yes. Nah ini kita langsung aja lanjut ya, biar bisa membahas lebih banyak lagi. Ini pertanyaan dari, apa, dari Jura. Kak, misal ada case nih, dia sudah lulus SMA sebelumnya, kemudian dia sudah lanjut kuliah, tapi dia merasa gak cocok dengan kampusnya dulu dan berhenti pada tahun ketiga. Apakah utis ini berlaku juga untuk case ini, jikalau kampus dari Belanda tidak mempermasalahkan ini? Kalau kampusnya beda, udah berpartisipasi, boleh daftar OTS, tapi kalau kampusnya sama, tidak boleh. Oke. Jadi intinya, yang daftar OTS itu harus benar-benar yang, yang baru lah istilahnya. Jadi kalau udah pernah kuliah, contoh misalnya Jura gitu, Jura udah pernah kuliah di The Hague, terus ngerasa, ah gak mau gak cocok, mau daftar The Hague lagi, tapi beda jurusan gitu ya, itu gak boleh. Tapi kalau Jura ngerasa, oh yaudah, aku mau daftar ke Breda, baru itu boleh. Oke. Jadi harus, di universitas yang berbeda ya, Jura, gak bisa program yang lain di satu universitas. Oke, pertanyaan selanjutnya, nah, ini dari, Fani, nah tadi sebelum sudah, sudah sempat dijawab sih, apa sih Fani bertanya tentang, boleh gak, boleh tahu gak pertahunnya itu, berapa banyak yang apply beasiswa ini di Indonesia. Nah ini boleh di, apa, diinfokan gak nih Mas Moli? Kira-kira pertahunnya tuh, rangenya berapa? Kalau, oke, kalau untuk tahun ini, rangenya itu di angka 70, kurang lebih 79, yang kursi yang akan diperbutkan, kalau jumlah award di tahun 2019, ada 30, terus tahun 2020 ini ada 37, dan tahun depan, maksudnya tahun, ya tahun akademik 2021, 2022 akan memperbutkan kurang lebih 78, 78, 79 kursi, dan siswa. Oh, terus kalau boleh tahu gak, tahunnya berapa banyak yang apply? Oke, kalau untuk yang apply, untuk tahun ini, yang apply itu, menuju angka 400, tahu aku ya, ya, 396. sudah banyak juga ya? Ya, itu yang, itu datar tahun kemarin maksudnya, datar tahun kemarin, tahun ini, belum tahu, kita belum tahu, karena baru buka, tapi udah banyak sih, lumayan. Nah, itu ya, jadi, Sobat Meso, jadi yang mau, apa, apply siap-siap tuh, apa, pastinya saingannya banyak gitu ya, dari Indonesia. Lalu ini, ada pertanyaan dari, Wadini Hanifah. Selamat sore kak, terima kasih atas syaringnya kak, izin bertanya, apakah kesempatan mendaftar OTS, dibatasi berapa kalinya, mengingat jika pahit-pahitnya, pada kesempatan awal belum lolos? Nah, gimana tuh? Apa ada, batasannya, berapa kali, bisa apply OTS nih, misalnya kalau ini. Terserah, terserah. Oke. Jadi, nggak ada keputusan, karena terus serang aja, kan, ya, boleh kan memang mengelola, membantu untuk mengelola pendapatan OTS, ada beberapa yang sudah sering daftar, dan daftar lagi, silahkan coba, nggak ada masalah. Oke. Tapi mungkin sebagai tambahan, bedanya kalau misalnya yang sudah menjadi award di OTS, mungkin boleh nggak tuh apply lagi di tahun? Kalau misalnya, kalau misalnya apply di Bachelor gitu ya, habis itu pengen apply lagi nih, buat apa, master, itu boleh nggak? itu aku selalu menyarankan boleh, tapi lagi-lagi keputusan ada di tim asesor universitas. Oke. Jadi, semua keputusan tetap di universitasnya ya, gitu. Yes. Oke. Oke, sekarang pertanyaannya, nah, ini dari Ariessa Akbar, menanya tentang apakah pengalaman pekerja menjadi kriteria penilaian OTS? Yes. Ada beberapa universitas yang mewajibkan untuk sudah mempunyai pengalaman kerja setidaknya 3 tahun. Biasanya yang ada di sekolah bisnis, seperti Master of School Management, Nyayan Road Business University, Terus ada lagi satu universitas, Tias tahu aku juga iya, terus ada lagi Akademik Theater itu juga. Jadi, ada berapa? Itu akan dibaca baik-baik dari 22 universitas, biasanya ada dan tapi biasanya yang lebih ke sekolah bisnis. Untuk program Master ya. Iya. Oke, sekarang, nah, ini nih, dari Jess. Halo, Kak. Kalau berhasil dapat OTS, misalnya membiayai 50% tuition fee, apakah diperbolehkan mencoba apply student juga untuk membiayai susah tuition fee-nya? Boleh. Boleh banget. Jadi, student itu merupakan full scholarship dan juga OTS merupakan parsial. Jadi, apa yang tidak di-cover oleh OTS boleh di-cover oleh student. Jadi, silakan juga daftar. Iya. Jadi, bisa ya. Maksudnya, teman-teman juga tidak terapa, hanya harus apply satu BASISO saja. Jadi, lebih banyak mendaftarkan BASISO itu peluangnya lebih besar lagi. Nah, ini pertanyaan dari Nadiva. Untuk pendaftaran Master, langsung bisa pakai ijasa dan transcript dari universitas lokal atau ada penyetaraan lagi? Terima kasih. Ini lebih general ya. Jadi, secara general tidak ada penyetaraan. Jadi, langsung kalau misalnya si transcriptnya belum dalam untuk bahasa Inggris, translate saja, sudah selesai. Karena biasanya universitas itu hanya akan melihat kita itu sudah pernah ngambil mata kuliah apa saja, fondasinya kuat atau enggak. Kalau misalnya sudah oke, ya sudah siapa tahu keterima. Jadi, tidak perlu ada penyetaraan lagi. Biasanya mereka akan lihat juga nilai ini ya, dari GPA-nya ya, IPK-nya itu. Mungkin untuk bidang-bidang tertentu akan dilihat juga misalnya kalau diperlukan nilai matematikanya harus 7 atau berapa average-nya. Biasanya seperti itu sih. Gitu. Nah, pertanyaan dari sekarang. Nah, dari Muhammad Helmi Risan Syauki. Kalau sudah mendapat LOE dan sudah mendapat offering dari Universitas Terkait Program-nya, selama proses pendaftaran dan seleksi basis OTS sampai pengumuman keluar, offering-nya perlu diperi accept atau undecided, Kak? Accept. Jadi, ketika sudah dikasih surat atau letter of offer dari Universitas itu harus di-accept. Jadi, supaya akan berlangsung ke tahap-tahapan berikutnya. Kalau misalnya tidak ada jawaban, terus terang saja, kadang-kadang kita akan menganggap ya sudah, bahaya saja. Jadi, harus di-informasikan maunya apa, mau menerima, mau enggak, mau menunda, itu harus segera di-informasikan. Yes. Pertanyaan selanjutnya dari Unggul nih. Mungkin ini banyak juga teman-teman ingin menanyakan ya kali, apa jadi kriteria kandidat yang dapat basis OTS itu yang seperti apa ya? Oke. Aku memang bukan tim asesor, tapi kalau sering ngobrol sama semua awardee yang sudah sering ngobrol sama kita, itu tidak hanya bagus dari segi nilai akademis saja, tapi merupakan profil yang berkualitas. Contohnya, IPK 3 atau nilai rapat bagus semua orang Indonesia yang bisa kejar, tapi dengan ilmu yang sudah dipunyai, itu sudah pernah berkontribusi ke masyarakat atau belum, sudah pernah berikan ilmunya istilahnya nih gitu kan ya, ngasih ke teman-teman yang lain atau belum gitu kan ya, aktif enggak di masyarakat, atau cuma kerja kuliah langsung pulang ke rumah aja, dan enggak melakukan apa-apa. Makanya yang selalu dicari adalah profil yang berkualitas. Jadi, lebih ke motivation letternya juga sangat berpengaruh ya gitu ya, jadi kenapa sih juga kalian itu berhak gitu, pantas untuk menerima BSI SOTS gitu kan. Jadi itu pastinya akan dilihat sekali faktor-faktor seperti itu. Nah, pertanyaan lagi dari Widiatri Pusparini. Halo, tadi di-state bahwa pendaftaran OTS harus di-declare ke pihak Mufikneso dan universitas. Bagaimana cara men-declare pendaftaran OTS ke Uni? Lewat online application system. Setiap universitas itu mempunyai online application system, nanti biasanya kayak ada pilihan atau pertanyaannya kayak gini, apakah Anda mendaftarkan diri ke beasiswa? Nah, biasanya ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Ataupun harus cek ke website universitas, nanti suka ada link, kalau misalnya kita mau mengajukan OTS, nah itu ada linknya juga. Itu harus di-klik dan harus diisi juga formulirnya. Itu cara men-declare-nya. Oke, semoga menjawab ya Widiatri. Pertanyaan selanjutnya, dari Emanuel. Misal saya belum mendapat ijasa dari kampus karena saya baru lulus atau karena sedang menunggu wisuda. Apakah tetap boleh mendaftar universitas di Belanda? Nah, ini tergantung ya. Iya, tergantung ya. Lulusnya gimana dulu nih kalau misalnya udah lulus semua, udah skripsi, jadi belum ada kayak apa namanya ijazahnya, itu bisa paket surat keterangan lulus. Translate dalam bahasa Inggris sudah bisa. Tapi kalau misalnya baru lulusnya istilahnya apa namanya, kayak masih semester akhir, itu agak rancu karena kita belum ada nilai akhirnya ya. Karena kan dokumen utama yang harus segera dikirimkan itu adalah itu tadi sudah selesai dari pendidikan yang sebelumnya. Tapi kalau aku melihat dari pertanyaan ini, itu lebih ke tinggal nunggu wisuda doang, jadi pasti sudah bisa dapat surat keterangan lulus. Jadi bisa. Asalkan nanti diinfokan aja ya pihak universitasnya, kalau saya sedang menunggu wisuda aja nih, jadi tinggal tunggu menemukan ijazah gitu. Pastinya mereka akan proses. Nah ini pertanyaan dari Fanny. Mas Mbak, adakah peluang dari OTS untuk mahasiswa yang baru melalui pre-master terlebih dahulu? Nah ini pertanyaan bagus juga nih. Untuk Fanny, sayang sekali nggak bisa. Jadi yang udah pernah pre-master di universitas, misalnya berpartisipasi dalam OTS, itu tidak bisa apply OTS. OTS harus benar-benar yang baru banget. Karena kalau pre-master kan dianggap juga udah pernah berkuliah awal. Jadi nggak bisa. Jadi itu harus diperhatikan sekali ya. Tidak bisa untuk yang sudah kuliah di Universitas Belongga. Lalu pertanyaan dari Ivani Atma. Apakah jika sedari awal kita tidak ada rencana untuk apply OTS saat proses LOE, namun dalam proses pencarian beasiswa akhirnya ingin apply OTS. Apakah itu berpengaruh pada seleksi oleh universitas? Iya, jadi ketika nanti udah nih ceritanya ya, oh udah dapet LOE tiba-tiba ada OTS gitu kan ya. Itu udah sering banget kejadian. Caranya gampang aja tinggal kabari kami dan juga kabari siapa namanya admission team universitas dan nanti akan ditelusuri sistemnya, cara penelusuran pengisian di sistemnya kayak gimana. Itu bisa banget. Oke, semoga menjawab, Ivani. Pertanyaan selanjutnya dari Angga Lingga. Ini mengenai ini nih, boleh nggak kerja sambil walaupun sudah menerima basis OTS nih. Jadi basis OTS itu kan hanya menawarkan partial scholarship ya. Apakah kita bisa bekerja part-time di Belanda atau mengambil basis OTS lainnya untuk memenuhi kekurangan biaya di sana? Boleh banget ya. Boleh banget, nggak ada limitasi. Malah sangat disarankan, jadi silahkan. Jadi pertanyaan berikutnya dari Dias Krishna Yoga. Apakah motivation letter yang diajukan ke OTS boleh sama dengan motivation letter yang saya ajukan untuk pendaftaran kampusnya? Nah, ini banyak banget nih pertanyaan kayak gini nih. Tidak. Jadi biasanya motivation letter untuk OTS spesifik hanya untuk OTS. Tidak untuk ke Unif. Jadi kalau ke Unif, penjelasannya kan lebih ke Unif. Dan nanti kalau ke OTSource menjelaskan kenapa saya layak dijadikan sebagai awardee. Ntar ada poin itunya. Jadi berbeda. Jadi berbeda ya. Pastinya motivasi kalian ke universitas itu ya lebih kenapa kalian memilih universitas dan program studinya. Tapi kalau beasiswa, kenapa kalian ingin mendapatkan beasiswa? Dan juga layak untuk dipilih. Betul. Jadi alasannya berbeda gitu isinya. Lalu pertanyaan dari Meita Agustin. Sam soreka, saya Meita ingin bertanya apakah dari Nesho sendiri akan membimbing para calon beasiswa atau para calon yang ingin kuliah ke Belanda dari mempersiapkan hal apa saja yang dibutuhkan hingga sudah di tahap diterima kuliah ke Belandanya? Kita sebagai Nesho Indonesia hanya memberikan acara seperti ini sharing session. Jadi kita tidak ada bimbingan secara khusus. Kita cuma memfasilitasi berupa sharing session. Contoh kayak minggu depan itu kita akan mengundang beberapa OTS awardee mudah-mudahan. Ada yang baru confirm satu sih sebenarnya karena kan jadwal juga berbeda. Time difference juga ada. Jadi saksikan aja minggu depan. Karena kita akan selalu memfasilitasi acara-acara yang berhubungan dengan awardee sharing session. Yes, betul sekali Mas Moli. Nah, ini sambil mengingatkan juga ya berhubung sekarang tepat pukul 4.51. Jadi mungkin kita bisa kasih beberapa pertanyaan lagi ya. Jadi mungkin nggak semuanya bisa dijawab gitu. Mohon maaf. Sekarang pertanyaan dari Mark. Apakah untuk OTS ini selain terbatas hanya universitas-universitas yang terdaftar dalam program OTS apakah ada dibatasi dengan program atau jurusan prioritas tertentu ya Kak atau bisa melamar ke seluruh program di universitas terdaftar? Yes, jadi selain universitasnya ada list-nya ada beberapa universitas yang hanya membuka untuk program dan jurusan tertentu saja. Contoh kayak misalnya Tilburg kalau nggak salah itu hanya low saja. Terus untuk Master University itu juga hanya low dan juga psychology saja. Jadi nggak semua unif membuka lebar-lebar tapi lagi-lagi hanya tertentu saja. Terus pasti ada yang bertanya kenapa sih kok kayak gitu. Jadi gini, setiap universitas itu mempunyai kerjasama tersendiri dengan negara kita dan bidang-bidang itu saja yang menurut-lebar pengen difokuskan gitu. Iya, jadi make sure kalau teman-teman lihat benar-benar di amati skema OTS-nya ya apa saja bidang yang termasuk ke dalam universitas itu. Nah, pertanyaan dari Syifa. OTS kan parsial, let's say hanya membiayai satu tahun pertama kuliah sementara Master yang diambil dua tahun lalu apply beasiswa stunet untuk tahun keduanya. Apakah itu mungkin? Jadi ketika pergi studi ke Belanda sudah ada jaminan biaya selama dua tahun? Tidak. Jadi, kalau misalnya mau apply sekalian harus berbarengan. Jadi apply OTS, apply beasiswa stunet. Jadi nggak apply beasiswa stunet ke tahun depan. Itu malah nggak bisa juga gitu kan ya. Jadi kalau mau apply ya sekarang. Jadi nanti misalnya sekarang apply OTS-nya bulan Januari biasanya stunet sudah buka nah itu silakan. Nanti hitung-hitungannya mau cover, mau tahun pertama, tahun kedua itu silakan didiskusikan dengan universitas dan stunet finance officer-nya. Tapi kalau misalnya udah mulai oh sekarang kita daftar OTS tahun depan daftar stunet yang pertama saya pengen bilang yang daftar stunet lebih banyak jadi jangan terlalu percaya diri juga saya ingatnya lebih banyak ya untuk keterima juga. Jadi kalau bisa kalau mau daftar sekarang saatnya jangan ditunda-tunda dan harus berbarengan. Yes, betul sekali. Jadi apply-nya tuh harus sekaligus gitu ya. Maksudnya bukan sekaligus maksudnya di tahun akademik yang sama. Nggak bisa berikutnya gitu. Nah pertanyaan selanjutnya dari tipat ini Utomo apakah beasis OTS juga termasuk cover biaya riset tadi dimensi akan membiayai terkait hal-hal akademis? Biasanya apa namanya ini hanya potongan biaya studi aja gitu kan ya kalaupun nanti penelitiannya harus mengeluarkan uang itu nggak cover. Tapi lagi-lagi tergantung universitas. Jadi ada beberapa universitas contoh kayak misalnya kalau nggak salah yang groundingan apa namanya groundingan yang medical science itu biasanya risetnya agak sedikit berbayar biasanya nanti akan ada hitung-hitungan tersendiri biasanya. Nah ini pertanyaan dari Rintol lagi nih sejauh ini saya cukup bingung di mekanisme beasiswa sih kalau untuk permasalahan pasca sarjana hanya di perbedaan program S2 yang ada kata research setelah nama programnya itu perbedaannya apa ya? Dan untuk mekanisme beasiswa jika saya fresh graduate saya memiliki proposal S2 jenis dan mekanisme mana ya yang dapat memudahkan saya mendapatkannya khususnya bagi mereka yang finansialnya tidak memadai ini satu-satu dulu ya yang pertama di Belanda itu ada dua jenis universitas yang pertama research university dan yang kedua adalah university of applied science research university at the end of your study itu nanti seperti biasa akan menyelesaikan tesis ataupun skripsi dan proses pembelajaran itu benar-benar lebih deep down banget tentang ilmu yang dipelajari university of applied science itu lebih ke aplikatif jadi at the end of your study-nya untuk lulusannya itu biasanya hanya mengerjakan laporan ataupun mengerjakan project ataupun apa namanya internship dan ditempuhnya juga apa namanya 4 tahun tapi tahun terakhirnya itu kalau S1 ya tahun terakhirnya itu adalah internship terus biasanya nanti kalau mau lanjut ke PhD ataupun mau melakukan penelitian itu harus lanjut dulu atau lanjut lagi ke yang university of research-nya karena kan dianggap belum melakukan penelitian atau membuat tesis ataupun membuat kripsi terus kalau misalnya mau apply ke S2 yang university of research gak perlu ada proposal dulu ini beda sama negara Australia jadi langsung aja karena nanti pembuatan tesis atau penyusunan proposal-nya itu nanti pas mau lulus sampai kayak kita disini di Indonesia terus ada cara memudahkannya terus mohon maaf kami juga mengerti bahwa ada banyak sekali rekan-rekan yang mempunyai kesulitan finansial tapi lagi-lagi yang daftar beasiswa terutama dari negara Indonesia itu animonya sangat tinggi jadi tidak ada cara mudah tidak ada kisi-kisi tidak ada kiat-kiat semua dianggap sama karena tim asesornya itu langsung dari universitas Belanda tidak pernah melihat latar belakang apapun tapi mereka hanya melihat kualitas yang sudah diberikan oleh seorang pendaftar nah ini mungkin bisa kita sudah kurang 3 menit lagi bisa satu pertanyaan lagi kali ya dari Aska Arisia ini pertanyaannya menyambung tadi yang pertanyaan rinto mengenai tuition fee jadi di halaman skama OTS universitas tertulis di nilai beasiswa itu tuition fee sebesar 2.000 sekian euro tapi lalu di bawahnya ada tulisan total value scoreship between 13.000 sekian sampai 14.000 itu jadi maksudnya gimana ya karena universitas tersebut di skama OTS sebelumnya memotong tuition fee sebesar 13.000 sampai 14.000 euro dan mahasiswa hanya membayar sekitar 2.000 sampai 3.000 euro jadi sebenarnya besar beasiswanya itu yang mana ya oke kalau tuition fee berarti itu biasanya potongan biaya pendidikannya nah kalau total value scholarship berarti universitas tersebut itu akan memberikan katakanlah subsidi biaya hidup ini aku ingat banget nih kalau gak salah kalau gak salah kalau gak growingan master university kalau gak salah ya pokoknya antara dua itu deh nah si totalnya itu jadi berupa nanti dia akan bayarin asuransi dia akan bayarin biaya visa dia akan bayarin sedikit subsidi biaya hidup kalau gak saya ini growingan deh jadi kalau total value itu seluruhnya nah kalau tuition fee itu hanya dikasih potongan biaya pendidikan tuition fee sebesar itu saja tapi lagi-lagi kalau misalnya aduh kak saya bingung apa segala macem itu bisa tanya ke aku langsung ya emailnya udah dikasih ada di bawah sini nanti atau nanti biasanya ada informasi tambahan ataupun ada invoice dari universitas at the end apa namanya pendaftaran jadi kalau misalnya udah beres semua dianggap sebagai awardee nanti akan keluar berapa sih total yang harus dibayar cuma kalau masih bingung-bingung tentang hal keuangan kayak gini itu bisa langsung email ke Molly di ots.nesoindonesia.org.id udah aku bantu tulis juga ya email OTS-nya di kolom chat jadi benar-benar diamati juga skemanya karena memang tidak semua universitas itu hanya memang yang main basiswanya itu hanya meng-cover biaya kuliah ya tapi ada juga yang memberikan biaya lainnya misalnya living allowance gitu tapi itu benar-benar tergantung dari universitasnya gitu karena sebagai informasi juga jadi nanti ada universitas jadi gini dari awal nih ya dari bulan Juni kemarin itu memang universitas sudah ngasih formulir formulirnya itu dia bilang aku ntar mau ngasih segini-segini tapi pada kenyataannya terus serang aja nanti suka ada biaya-biaya tambahan yang terus diberikan dan kita juga nggak tahu dan UNIF juga mungkin taunya juga belakangan dan itu nanti akan di informasikan pada saat mendapatkan over letter jadi kayak bonus aja gitu ya tiba-tiba ternyata dapet juga nih misalnya daily allowance gitu lumayan tapi itu semua juga tergantung dari universitasnya jadi tapi pastinya untuk yang apa biaya yang ter-covernya itu yang tertulis di website kami gitu ya oke karena sudah jam 5 nih tepat pukul jam 5 jadi sudah waktunya kita apa closing untuk webinar sesi hari ini terima kasih bagi apa teman-teman asabat niso yang sudah memberikan apa pertanyaannya melalui kolom chat juga mas Moli yang sudah dengan baik hati sudah membantu menjawab semua pertanyaan semoga pertanyaannya itu sudah ini ya apa sudah terjawab semuanya tapi kalau belum bisa kirimkan email saja ke ots at nisoindonesia.org itu langsung dengan Mas Moli nah sebelum closing juga ini ada sedikit survey jadi bagi sobat niso yang hadir kali ini mohon untuk memberikan apa apa namanya suggestionnya saran dan juga apakah memenuhi ekspektasi dari sobat niso sekalian gitu ini kita tunggu sebentar aku juga mengasih informasi jadi mudah-mudahan minggu depan kita akan sharing session lagi tentang ots tapi langsung dari awardingnya aku juga sudah kontak-kontakan permasalahannya adalah jadi kan ini sudah mendekati ada yang ujian ataupun sudah ada yang beda waktunya agak sedikit jauh jadi makanya promonya belum dibuka tapi mudah-mudahan minggu depan sudah ada gitu jadi nantikan aja setiap hari Jumat karena setiap hari Jumat itu kita akan selalu berusaha untuk memberikan informasi tentang studi di Belanda yang berkaitan dengan kehidupan di sana dan juga dengan mahasiswa supaya teman-teman yang daftar dan mau keluar di Belanda itu lebih banyak mendapatkan informasi karena kita kan lagi gak bisa ketemu di kantor lagi gak bisa datang ke kantor juga jadi secara online semoga-mudahan informasinya tersampaikan yes benar sekali nah ini aku gak bisa lihat nih udah berapa persentase mungkin dari Mas Moli kalau sudah cukup di end voting aja tapi selain itu terima kasih kembali Sobat Niso yang sudah hadir pada webinar hari ini juga Mas Moli yang sebagai narasumber hari ini saya juga selaku Sudan Kasseler ingin pamit undur diri jadi nanti kita pastinya akan ada event-event selanjutnya webinar lainnya setiap minggunya nanti pasti akan di infokan melalui sosial media kami jadi jangan sampai kelawatan untuk event-event selanjutnya tapi kalau kelawatan juga teman-teman masih bisa dapat mengakses videonya karena ini akan di unggah di youtube channel kami terakhir aja sebelum kita pamit jadi ketemuannya hari Rabu enggak di online learning tapi di virtual study in Holland Fair dari jam 4 sampai jam 8 malam kita berdua juga hadir secara virtual teman-teman bisa tanya langsung ke 29 universitas di Belanda pakai bahasa Inggris kalau sama kita pakai bahasa Indonesia segera daftar di bit.ly slash asia fair sampai jumpa lagi terima kasih banyak Emi ya terima kasih sampai jumpa hai bye bye bye